Dulu tuh sebelum masuk DKV, aku pas masih SMA tuh ikutan les menggambar gitu. Karena waktu itu pengen banget nih persiapan buat masuk kuliah art. Jadi ketika untuk memilih kampus tuh aku pengen banget gitu kuliah di tempat yang up to date secara tools gitu. Dan juga mengikuti tren dan bisa mempersiapkan aku untuk bisa siap di industri. Nah, dari situ kita bisa lihat karena di DKV, terutama jurusan New Media, ya sekarang tuh options of career tuh udah jadi lebih banyak. Nggak cuma jadi desainer grafis, tapi bisa jadi UI UX desainer. Terus bisa juga bikin konten VR, sama bisa juga 3D gitu. Jadi industri-nya udah jadi lebih luas meskipun kita jurusannya New Media. Selain itu juga belajar alat printing untuk kebutuhan membuat konten desain yang menarik. Kalau misalnya kuliah New Media, kita tuh nggak cuma bikin konten yang keren-kerenan gitu, tapi harus bisa berinteraksi dengan audiens. Karena yang paling penting tuh bukan cuma mediumnya, tapi bagaimana kita sebagai desainer bisa mendeliver pesan secara visual. Kampusku tuh menghargai banget segala hal yang berbau lokal konten. Jadi mereka selalu mensupport mahasiswa-mahasiswa yang pengen banget bikin tugas-tugasnya dia, mengangkat kebudayaan lokal untuk tugas dan juga pameran gitu. Dan di sini kita juga diajarkan untuk bisa langsung tap-in masuk ke industri-nya. Aku salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, dan juga sempat ikutan program pertukaran pelajar. Pada saat itu ikutan Asianpreneur Youth Leaders Network di Singapura, semacam international student conference gitu, di situ aku bisa ketemu banyak teman-teman dari negara-negara di Asia Tenggara. Pengalaman aku tuh di sana bener-bener membuka mataku banget gitu. Kalau sebenarnya tuh di industri kreatif ini, mimpi semua orang sama aja gitu. Jadi mau dari negara yang berkembang atau negara yang maju, kita tuh nggak kalah lah gitu. Jadi pola pikir kita tuh sebagai mahasiswa tuh bisa. Nggak jauh beda gitu, jadi bisa bersaing. Dan anak-anak Indonesia, anak-anak kreatif di Indonesia tuh bisa kok gitu. Pas masuk akhir semester, aku tuh pengen banget bikin tugas yang emang berbau-bau lokal konten. Dan karena aku juga suka jalan-jalan, jadi aku pengen menggabungkan itulah gitu. Jadi itu mempengaruhi aku bikin tugas-tugas aku. Contohnya, pra tugas akhir aku, aku jalan-jalan ke kampung halaman untuk bikin buku tentang kain tenun di Indonesia Timur. Jadi aku pergi ke Sumba, ke Pulau Flores, sama ke Timur. Itu juga akhirnya mempengaruhi di tugas akhir aku, aku bikin destination branding buat Pulau Flores. Dan tugas akhir aku, yang pada saat itu mengangkat tentang destination branding, itu menjadi salah satu tugas akhir yang terbaik pada waktu itu. Jadi setelah lulus kuliah, aku masuk di dunia advertising. Terus di awal karir, waktu tahun 2013, aku menangin penghargaan daun muda dari Citra Pariwara. Jadi waktu itu mengerjain brief buat bikin kempen korupsi, buat bantuin KPK. Pengalaman penghargaan yang waktu itu, jadinya mengajarkan aku banget, kalau kita tuh sebenarnya bisa banget bikin meaningful projects, sambil kerja. Sebagai desainer tuh aku yakin banget kalau kita tuh gak cuman bikin karya doang gitu, tapi kita juga sebagai problem solver. Jadi kita bisa menggunakan desain thinking kita, kreativitas kita untuk menyelesaikan berbagai macam isu-isu. Kita bisa menggunakan imajinasi kita dan desain thinking kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan meaningful kayak gitu. Jadi setelah satu dekade aku bekerja di industri advertising, aku ngerasa jenuh banget gitu. I need something new gitu buat nge-boost kreativitas aku. Aku mencoba belajar hari baru aku kenalan sama permaculture. Di situ aku jadi belajar lah tentang lebih dekat lagi sama alam. Nah dari situ, itu akhirnya membawa aku untuk memulai usahaku gitu lah, bareng sama sahabat-sahabatku. Tapi interest-nya tuh sebenarnya lebih di social enterprise gitu. Jadi aku bikin usaha sosial bareng teman-teman, dimana itu tuh sebenarnya kayak salah satu bentuk mewujudkan impian aku sih dari dulu gitu. Jadi pengen banget bikin usaha yang bisa membantu desa-desa di Indonesia. Kalo DKV New Media Binus tuh bener-bener membentuk skill dan karir aku banget gitu. Mulai dari opportunity yang ada, terus dosennya juga oke-oke, dan ilmunya juga terus terupdate lah. Jadi kayak up to date banget gitu. Dan yang paling penting adalah pengalaman yang membentuk Francisca Candida sampai saat ini.